Intro Silahkan tanda tangan Oh iya, saya lupa Ini Jadi saya bisa rekaman di sini pak Bisa, bisa Bisa Nah, selamat pekerja ya Dan ini cek Harap diterima Hah, 100 ribu? Ya Untuk saya pak Betul, betul Terima kasih Terima kasih pak Terima kasih Oh, kenapa terjadi Kepada diriku Semua yang terikai Oh, yang harus ku alami Nasibku begini Bila akan berani Oh, yang harus ku alami saya dan Bang Edi menonton film itu kita ketawa terus karena Bang Edi itu gak mau lihat kenapa Bang? pernah sekali-sekala ketika TVRI menanyakan begini katanya film-film Indonesia akan kami tanyakan aku berdoa Tuhan, Tuhan tolong jangan kembali lama, jangan diputar kembali lama Mama, Tuhan tolong aku, aku malu aku berdoa, Bar, aku Fik, aku berdoa Tuhan jangan sampai kalaupun diputar di televisi Tuhan aku di luar negeri, Demi Tuhan aku pasti di Belanda diputar itu film di TVRI kenapa gak mau Bang? itu aku malu lah, malu kali malunya kenapa? itu semua orang udah kita lihat tadi macam mana itu baguslah aktingnya Abang perkara acting tahun 77 itu film memang dari sebuah lagu Abang ya kembali lama-lama ya ada seorang produser yang akhirnya tertarik masalah sorry film itu iya-iya Abang ini banyak sekali idolanya selain memang wanita-wanita laki-laki dewasa yang suka suara Abang selain tadi ada presiden dari RRC dari negara setengah lain ini juga ternyata sosok dari mantan presiden Soeharto begitu mengidolakan seorang Edi Selutengah Ibu Ting juga suka dengan lagu Jatuh Cinta apa yang membuat akhirnya seorang Edi Selutengah ini bisa untuk bernyanyi di cendana ketika itu? gak tahu ya ketika itu mungkin Pak Harto melihat saya di televisi jadi ketika ketemu di ini dia bilang Mbak Tutut bilang sama Bang Rinto Haram bilang dia minta untuk ajak ulang tahun Bapak di cendana udah saya pergi sama ikut sama Bang Rinto terus saya tanya Mbak Tutut Pak penyanyi Lian ini Mbak? penyanyi Lian ini? penyanyi, penyanyi, penyanyi tuh, aku ijen Mbak, ijen aku nyanyi ya iya Bapak sinjaluk kok masih dinyanyi Ibu juga minta masih dinyanyi sendiri ah, lah, bagaimana ini? takut, dia takut loh bisa tidur gak sebelum nyanyi? besok mau nyanyi malamnya tidur gak? oh gak, gak tahu pasti banyak pasti banyak itu penyanyi pasti banyak disitu ya apa ketakutannya gak ada gak taunya cuma saya sendiri nyanyi rupanya saya nyanyi bukan begitu saya nyanyi ditonton gitu tuh jadi saya mau jungkir balik begitu tuh ditonton gitu tuh waktu itu lagu apa Bang? yang disukai oleh Paso Arterun juga Butin sukanya lagu apa? cagok luruk rame kapiarsik lawa kalong luruk pandelian terikh kawanan yang semu ne ingwetan bang sulai pon martan dan neyen wustangun enjeng apa kenangan yang sampai saat ini masih terus abang kenang dalam perjalanan? banyak ya ketika saya di Jakarta bang sebelumnya ada yang ketok-ketok ada tamu ini kayaknya tolonglah Bang dibukakan pintu Bang tolonglah sekali-kali tamu buka pintu nah aku juga tamu kalian enggak lah tamu abang masa tamu aku siapa kira-kira ini? nah adik saya tepuk tangan selamat malam Kak Diana Kak Diana Silitongan ini adik keberapa abang? keberapa kau? jadi abang sebelas bersaudara abang anak keempat halo kak apa kabar? kandiannya ini anak keberapa? sini bang Edi ke enam anak ke enam berarti adik abang masih ada satu lagi? baru kak Diana ya itu tapi di grup itu juga hidup sebagai kakak ini bandel gak sih kak? ini adik saya gak? masing-masing anak itu punya tugas ya punya tugas Bang Edi ini suka menanak nasi kenapa mungkin figur begini suka menanak nasi? bukan suka itu perintah perintah harus wajib berapa lah kalau suka memasak nasi? itu sambil nangis masaknya? enggak lah jadi itu rutin dia itu setiap pagi? setiap pagi? sebelum sekolah? iya iya nah ini ada hadiah buat panggung oh kita betul apa ini hadiahnya? hehehe 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 masong ini untuk aku ini betul hehehe berapa tahun yang lalu? abang terus berdekatan dengan bendain saya malah kelas 3 itu tahun 68 jadi ya 45 tahun yang lalu setiap hari pagi-pagi udah harus berjumpa dengan barang ini? iya pernah saya saya tendang ini karena saya dipukul mama saya karena kesalahan kemarin jadi pak! bulan-belanja mama saya kan saya mau berangkat sekolah pakai baju putih-putih saya angkat lagi begini pak! hehehe kesalahan yang kemarin kok mesti dibawa sekarang gitu loh hehehe oh ya kenapa? melawan lagi pak! hehehe ini ada paret disini kan? buat kecil disini wakannya pak! puk! puk! itu tumpah nasi itu semua apa? lawan aku bilang pergi ke sekolah sekolah dia makan ya? mama aku ketawa malah dia itu 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 seperti ya pak kadyana milia sosok dari serang di selitongnya sampai saat ini masih terus dikenal oleh masyarakat di tanah air iya kalau saya lihat kalau kakak saya ini memang orangnya jiwanya sosial ya dan semua orang sampai saat ini masih memandang namanya dia dan orangnya baik walaupun dia ada waktunya dia mendidik itu keras tapi kalau sebenarnya dia hatinya memang baik ketika dulu mama meninggal membuat hati anak-anak terluka apa kenangan atau sesuatu yang ingin bang edi lakukan tetapi belum bersampaian untuk membahagiakan hati mama pastinya sudah melakukan banyak hal mungkin ya kalau dibandingkan dengan apa yang dibuat orang tua dan belum ada apa-apanya tetapi ketika itu semua ini negara-negara yang di jalan ini kami berdua dengan butet itu yang inikan lah gitu membahagiakan orang tua membahagiakan orang tua gimana lah gitu kalau untuk sosok mama sendiri yang sampai saat ini kenangan yang tidak bisa dilupakan oleh seorang yang disebut selain memang sosoknya yang galak adakah sosok yang lemah-lembut penuh kearifan kebijaksanaan dari yang ingin menjadi anaknya mungkin punya cita-cita akhirnya menjadi seorang penyanyi mama itu tidak pernah mau tidak pernah mau terus terakhir itu mengucarakan dia punya kasih sayang enggak enggak itu tapi mungkin dengan cara mungkin dengan perbuatan enggak pernah enggak pernah itu dengan kata-kata itu mama saya enggak ada mesra-mesranya tapi dengan perbuatan itu adalah tadi sosok dari Edi Selitonga laki-laki yang tegar yang lahir di Pematang Siantar akhirnya menghantarkannya menjadi seorang penyanyi terkenal terima kasih sudah hari ini satu jam lebih dekat dan kita mau dengar semua lagu untuk mama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Hanyalah dirimu Harapanku Oh mama Mama Kembalilah Hanyalah dirimu Berita hidupku Mama Oh mama Apalah artinya Hidup tanpa kasih sayang Mama Oh mama Betapa miskannya Hidup Tanpa Mama Mama Betapa miskannya Hidup Tanpa Mama 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 Mama